Kisab tu kuno, rumak so ing hawan Kisab tu geni, rumak so ing lomi Raksa neng taku sa umrah Lan tunyaku In ora gelem raksa ge-grek ulung sa lombo Lan nili ketih pun sa tetes In sum katu lagi Allah Kisab tu geni, rumak so ingin sa lombo Lan nili ketih pun 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 sa lombo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Sahabat jelajah supranatural dimanapun anda berada Saya doakan panjen dengan selalu lancar rejeki dan dimudahkan segala urusan Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Kali ini saya akan mengupas tuntas Membuka tabir rahasia Tentang jodoh dan rejeki Kelahiran Weton Rebu Pon Weton Rebu Pon Upacara perkawinan atau pernikahan yang kita saksikan itu sebenarnya adalah sebuah gebiar Atau pancaran sinar lahiriah Suatu pernikahan adalah perjanjian luhur antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi Yang sah dihadapan Tuhan Dan sah dihadapan hukum sosial Dengan segala kewajiban dan tanggung jawab pada keduanya Secara rohaniah Suatu pernikahan adalah perpaduan cinta Tubuh dan cipta Yang jauh lebih sakral dari gebiar lahiriah Karena nilai sakralnya itu Maka pernikahan secara rohaniah Atau resmi Itu justru tidak boleh diketahui Atau dilihat oleh orang lain Hal itu adalah rahasia paling dalam Yang harus disimpan oleh setiap suami istri Menurut hukum moral manusia Isi atau segala kejadian yang terjadi Dan dilakukan dalam perkawinan Atau pernikahan Jasmania dan rohaniah Itu tabu untuk dibicarakan Apalagi digelar rincian kejadian Atau lakunya dihadapan orang lain Neptu Rabu jumlahnya tujuh Neptu Pon jumlahnya tujuh Jadi total Neptu Rabu Pon adalah berjumlah empat belas Dengan demikian Petun Rabu Pon itu memiliki Lambang Rekudoro Dan Rabu berkedudukan pada Pahadara Atau wadah serta pon Kedudukannya adalah Supiah Watak Watak Kaum pria yang lahir pada Rabu Pon Akan memiliki watak sebagai berikut Satu Tidak senang ikut campur urusan orang lain Dua Pandai bergaul dan banyak teman Tiga Memiliki pikiran cerdas Dan banyak pengalaman Yang keempat Kalau memiliki maksud Selalu disimpan di hati Dan tidak ingin orang lain mengetahuinya Yang kelima Selalu disayang atasan Sebab Di dalam bekerja selalu sungguh-sungguh Baik Rapi Dan disiplin Rezekinya Dimana Weton Rabu Pon ini Tidak pernah kekurangan pangan Karena pandai Mencari sandang pangan Meskipun Hanya sebagai buruh Dan akan lebih baik lagi Bila diselingi dengan dagang Selain itu Peton Rabu Pon juga memiliki banyak keturunan Bila sesuai jodohnya Dan arah mencari rezekinya Harus ke timur dan selatan Mengenai jodoh Sebaiknya Weton Rabu Pon ini Mencari jodoh yang Neptu Sama Berikut ini Yaitu Neptu yang sesuai Adalah Neptu 7 Neptu 9 Neptu 12 Dan Neptu 14 Jika menikah dengan Neptu yang Disebut diatas Maka Weton Rabu Pon akan Bahagia Dan Tidak Kekurangan Pangan Tetapi Bila Salah Menghadap Rumahnya Akan Mengalami Kesulitan Pangan Bab Rezekinya Kurang Lancat Pria Maupun Perempuan Pemahlu Mampu Mencari Rezeki Sendiri Sendiri Jika Dalam Kehidupan Suami Istri Kedua pihak Sama-sama Pandai Mencari Nafkah Rajin Rajin Dalam Pakarian Jujur Dan Baik Hati Seorang gadis Yang lahir Empat Hari Dan Pasaran ini Memiliki jumlah Neptu 14 Atau Disebut Rabu 7 Dan Pon 7 Jika Mencari Rezeki Anak Ini Memiliki Arah Timur Dan Utara Perempuan Ini Memiliki Sifat Yang Suka Cemburu Dan Seorang gadis Yang lahir Di hari Dan Pasaran Ini Memiliki Tokoh Pewayangan Yang Bernama Wurekudara Atau Bima Adapun Ciri-ciri Watak Istimewanya Yang Dimiliki Adalah Sebagai Berikut Satu Pandai Dalam Menyimpan Rahasia Dan Tidak Begitu Gampang Mengatakannya Kedua Perempuan Ini Suka Sekali Bergaul Kepada Siapa Saja Tanpa Membeda-bedakan Yang Ketiga Dia Tidak Memiliki Rasa Setia Sama Sekali Terhadap Suami Sehingga Dia Gampang Sekali Mempermainkan Kesetiaan Suaminya Yang Keempat Sangat Banyak Rezekinya Sehingga Kalau Sudah Bersuami Nanti Akan Menimbulkan Kemudahan Bagi Suaminya Dalam Mencari Kebutuhan Sehari Sehari Demikian Yang Saya Sampaikan Rahasia Jodoh Dan Rezeki Waton Rebupon Mohon Maaf Atas segala kekurangan Kata-kata Yang kurang sopan Mohon Dimaafkan Akhir Wassalam Wa Wassalamualaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh Rahayu 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 En Tertai Sejua Can Tent Sejua Metro Sin selamat menikmati selamat menikmati